Sudah ada Haji Bolot Mbak Haji apa kabar? Liri Ini kan 5, 4, 3, 2, 1, close the door Hari ini sebenarnya hari ini agak Membuat saya bertanya-tanya karena Banyak diantara kalian tuh yang minta Untuk Haji Bolot ada di podcast Close the door Dengan Karena kita profesional Tapi dengan berat hati Kita mendatangkan Haji Bolot Ini akan menyiksa saya Kalau saya tahu Gimana ya Tapi Sudah ada Haji Bolot Mbak Haji apa kabar? Liri Ini kan Ini coba dicek dulu jalan gak? Jalan Jalan kok Ada Mestinya ada suaranya Ada suaranya Sama sama kita semua denger Oke Banyak ini kan lagi pandemi nih Ya kan Wow Covid Mbak Haji Mbak Haji takut pasti kan Keluar rumah gitu ya Apanya? Covid 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 Nah Covid Nah Covid Virus tuh Saya bertakut Enggak takut Gue takut Keluar rumah Ya keluar rumah Kalau bukan Enggak keluar rumah Nanti gue Enggak Enggak bisa mencari Oh Bener 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 Berarti Pendengarannya Kalau denger Covid Dia jelas Tanya yang lain Tanya yang lain Tanya yang lain Tapi Bang Haji sehat Ya Covid itu Dari bulan Apa ya Pada waktu itu Bulan Februar Sehat Tapi Covid Berapa bulan Sudah sempit setahun Oh Lebih Setahun Belum Belum Bang Haji Ini sehat gak sih Sebenarnya Hampir setahun Ada tuh Sehat Sehat Tapi ya Oh Mantap Alhamdulillah Kerja masih Dimana-mana ya Bang Haji Alhamdulillah Masih ada yang ngajak Masih ada yang ngajak Kalau kerjaan Nangkep Tanya cewek Mungkin Ingat Kita nih Pembahasannya Mau kemana ya Saya jadi bingung Kalau misalnya Ada Bang Haji Polot Pembahasannya Gak kemana Gitu Ini apa yang kita Mau bahas Bang Haji Dari mana Bang Lalu pakai Nanya gitu Ya bah Bang Haji Dan tadi Dari mana Tadi Wah Betul Anak Gua 10 Anak 10 Anak 10 Gus Anak 10 Gus Gak Gak Didaftarin Pemain bola Anak Anak 10 Cewek 7 Laki 3 Cakep Gak Ya Yang Paling Tua Lahir Tahun 5 68 Tahun Dah Hadi Gede Berarti Udah Kahwin Semua Udah Kaminya Oh Udah Udah Bang Haji Udah Nggak Nggak perlu Ngebiayain Mereka Jawab Bang Haji tapi nggak perlu ngebiayain mereka udah nikah semuanya ada yang terakhir umur sekitar 25-26 masih biaya gitu Wah itu udah udah kami juga udah kawin kawin Oh udah punya anak kami lelaki tiga pertama kan cewek pertama cewek temet nomor dua cowok yang kuat ya Om nomor tiga cewek bahagian keberapa Bang nah bahagian keberapa siapannya kan nih anak anak banyak nih ya anak banyak wakil banyak banyak sehat semuanya Alhamdulillah tidak ada yang kena COVID-19 nggak ada keren mantap Bang aja juga masih sehat masih terus dimana-mana kaya banget katanya wuih keren kaya mah kagak kaya kagak buat cuman senang-senang gua nggak pengen kaya gua pengen senang pengen-pengen senang orang kaya itu belum tentu senang orang senang pasti senang pasti gimana gimana sih orang kaya belum tentu senang kalau orang kaya orang kaya belum tentu senang orang senang pasti senang jadi lebih penting senang dibandingkan kaya Bang Haji udah senang kaya pula Alhamdulillah atau ini ini harus ditulis nih jangan kaya tapi yang penting senang karena orang kaya dia belum tentu senang orang senang sudah pasti senang nih karena yang dicari dalam hidup adalah kesenangan senang banyak orang jadi kekayaan tapi dia tidak senang kalau Bang Haji mencari kesenangan kebetulan kaya weh umur berapa Bang sekarang ya umur sih masih muda biar tampang tua umur masih muda biar tampang tua umur masih muda kalau umur gua cuma 78 baru baru tuh baru tuh banget 78-100 belum punya rencana 100 Bang Haji emang gue udah ngomong langsung 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 ngomong cepet iya gua minta cepet bakal dikasih nggak tuh Bang Haji cepet lo mintanya ya mudah-mudahan Tuhan kabulkan mendapatin Amin 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 Cepet Wiwi-Ah batuk batuk elo batuk batukyah gaining uang-uang tua aja no filûte Oh memang sudah tua ya berarti ya gua bukan ini ah belum pernah sakit belum pernah sakit belum pernah sakit sumur hidup belum pernah sakit belum pernah ngerasain makan obat dokter belum pernah suntik dua makanya belum pernah sakit serius nih serius lo ini ini pembicaraan serius loh karena enggak ini bener ini bencana serius karena nyokap gue yang umur 84 juga kalau sakit nggak ke dokter dibikin jamu bikin obat-obatan tradisional ini serius lo ini ya beti beneran nggak pernah dokter belum pernah Bagaimana rasanya obat dokter Bagaimana rasanya suntikan dari dokter belum pernah belum pernah Hai berarti bayi waktu kecil nggak di vaksin menggapau lah hahaha tapi pokoknya begitu udah sadar nggak pernah ke dokter belum pernah ke dokter itu kalau misalnya sakit terus sebagai ngapain kau sakit ya sakit kita makan aja Aya acaranya aja obat yang murah-murah adalah obat-obat ini warung ya sama tidur yang 1000 PHK sembuh-mbuh Alhamdulillah kalau misalnya sakitnya parah kan lo pasti anak-anak minta bahkan jika dokter harus ke dokter belum pernah sakit parah udah pernah gue sakit udah waktu itu dipanggilin dokter datang rumah ngapain gue dipanggil dokter sudah bayar aja ongkokin suruh pulang beneran suruh pulang demi apa tapi saya bingung ya ya kenapa banyak-banyak Mama Mama juga begitu Mama juga kalau misalnya sakit belinya obat-obat warung dan dia bisa sembuh dengan obat-obat warung sedangkan sekarang anak-anak muda semuanya butuh antibiotik butuh obat-obat mahal butuh dokter Kenapa orang-orang seperti Bang Haji Bolot tidak membutuhkan itu apa tidak dibiasakan ya untuk ke dokter ya nggak dibiasakan manusia hidup yang penting tiga syarat yang penting yang penting dikasih apa itu ke satu jangan terlalu ambisi kita jadi artis pengen naik gitu jadi umpam pejabat pengen tangkap satu jangan cepat jangan ambisi kedua jangan mempunyai sifat sirik Hai teman kita saudara kita mau punya apa silahkan emang milik dia untuk ketiga ketiga banyak sedekah manusia hidup enggak harus banyak sedekah kita mendapat duit umpamai seribu perak aja itu hak orang ada disitu Cengar kita keluarkan harus bagi lagi korong bagi lagi dua setengah persen itu kunci sukses lain kuncinya kalau menjauhkan daripada penyakit itu ngejauhin daripada penyakit Oh Arie gue setuju tuh artinya penyakit itu kadang-kadang juga pikiran ya Nah kalau pikiran kita jelek pikiran kita kotor penyakit masuk ke kita sehat itu bukan dari olahraga doang pikiran-pikiran penting kita ngobrol-ngobrol sama temen tuh termasuk olahraga bisa ketawa bisa ibu happy bikin happy Iya bener bikin happy emang kadang-kadang kita tuh sakit karena kita tuh ngurusin banyakan masalah ngurusin masalah orang lain ngurusin yang enggak penting-penting kepikiran ke otak kita tidur nggak bisa akhirnya itu yang membuat kita sakit ada penelitian kalau kita suka ketawa kita suka bahagia kita ngobrol sama orang-orang dekat sama kita maka penyakit itu jauh dari kita makan makanan sehat juga ya olahraga salah satunya tapi pikiran mindset itu bahkan katanya sakit mah itu dari pikiran sakit mah dari pikiran artinya kalau misalnya punya pikiran positif seperti Bang Haji Bolot Bang Haji ini Covid gimana Bang Haji nggak takut ya kita takut bagaimana kalau penyakit kalau datang dateng aja kita jaga bagaimana kalau dateng dateng aja sekarang paman kita pakai ini pakai ini enggak kita kan diajurkan yang lebih-lebih pakai ini rapat begitu masih kena masih kena juga masih kena tapi kalau bang Haji maksudnya kan orang-orang ngomong nih bahaya Bang Haji udah tua kan begitu harusnya jaga jangan keluar-keluar nggak keluar-keluar itu ngapain menelor oke Bang Haji Bang Haji bentar sebentar saya mau ingetin dulu buat yang nonton ini yang dari tadi saya minum ini adalah madu kembang joyo ini madu kembang joyo nah madu ini udah pernah diteliti di salah satu Universitas di Malang dan dianjurkan baik untuk dikonsumsi jadi enak banget dikonsumsi rasanya juga enak dan baik untuk dikonsumsi Oke nanti saya bawain pulang Bang Haji satu oke lanjut Bang nih buat yang enggak tahu Bang Haji Bolot ini nggak punya smartphone handphonenya apa Bang handphone handphone main Instagram Oh enggak bisa nggak bisa main salga handphone gue jadul handphone mana nggak bisa gua ala handphone itu pun nggak bisa tuh ini menarik loh karena kita mencoba untuk menghubungi Bang Haji Bolot tuh tuh jadi buat telepon doang buat telepon bisa nerima bisa keluar udah sama SMS Iya SMS dibaca nggak baca SMS dibaca gua kan sekolah juga hahaha tapi sekolah gue sekolah SR apa itu dulu kalau sekarang SD sekolah rakyat Oh ya dulu sekolah rakyat kalau sekarang SD dengan naik sampai SMP nggak nggak nyampe nggak nggak nyampe SMP loh tapi anda harus tahu bahwa ini orang sukses dan kaya raya sekarang jadi masalah adalah ketika kita tuh mencoba untuk menghubungi Haji Bolot Haji Bolot itu enggak punya manajer enggak satu enggak punya manajer dua enggak punya WhatsApp tiga enggak punya Instagram tidak main sosial media jadi salah satu caranya adalah menghubungi adalah dengan di telepon yang betul telepon SMS udah kenapa nggak pakai manajer 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 kita dijual dipasarin Iya bener bisa gedean diam kita launya Oh kita apanya apalanya aja lah bisa kita terima kita terima kalau kelewat ya udah ya udah aja nah tapi gimana caranya ngafalin jadwal syuting bisa penyacat aja begitu telepon nomor teleponnya catat jadwalnya harinya jamnya catatnya di buku-buku nggak catat di handphone gitu enggak enggak Hai WCM saja belum pernah ngomong-ngomong sama SMS tapi dibaca-baca enggak dibalas enggak dibalas telepon aja enggak banget kenapa kenapa enggak mau maksudnya kenapa enggak mau misalnya main sosial media kenapa enggak mau punya handphone yang lebih bagus kenapa enggak mau pakai smartphone Kenapa karena handphone bagus ada kameranya ada fotonya sekarang kalau umpamanya gua pakai kamera gua mau moto siapa banyak kan orang yang ngomong-ngomoto gua hahaha bener deh bener deh bener juga ya iya 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 nggak mungkin selfie-selfie nggak bakal gua moto orang orang yang moto-moto sendiri itu nggak mungkin juga ya oke kenapa enggak main Instagram kan Instagram bisa ngeliatin orang lain ada foto orang lain lagi ngapain enggak juga enggak penting kita enggak mau netnet perbuatan orang bagaimana pemahami karena kalau kita ngeliat perbuatan orang lain atau kita ngeliat foto orang lain kita jadi banding-bandingin nah berpikiran oh gitu jadi akhir kita dosa juga mendingan nggak perlu tahu nggak perlu tahu dah urusan lursan 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 gua-lursan gua wih dan bahagia hidup seperti itu Alhamdulillah orang akan bilang nanti Bang Haji ketinggalan jaman orang bilang timah ketinggalan jaman tapi gua tidak meninggalkan jaman apa-apa ini enggak ya ini tetap tahu semuanya tetap tahu tapi memilih nggak pakai enggak tapi kan anak cucu yang jumlahnya banyak itu akan pernah ngasih Bang Haji nih cobain pakai handphone mahal ada kameranya nih Instagram dimana gini nih lihat foto cucu banyak Instagram anak cucu ada baru punya nah gua ngerti Oke kan masih akan ngasih ini Bang Haji pakai dong nih bisa lihat fotonya cucu nih foto aku ada di sini gitu enggak ya lu taruh aja lalu moto-moto cucu moto-moto keluarga lo anak-anak lo ingat cuci aja taruh aja dulu rumah masih di masih di di pro mbak di pro masih di print biasa gitu bisa berarti nggak pakai iPad nggak pakai nggak nyimpen foto juga nggak luar biasa buat apa dia aja yang menyimpen dan dan bisa nyari duit dengan tidak ada semua itu bisa nyari duit tetap ya bisa tapi kan pasti akan banyak orang-orang yang mencoba untuk dapet dapetin Bang Haji bolot waktunya jadwalnya terus gara-gara nggak ada manager nggak ada WhatsApp akhirnya hilangkan ada dong pasti ya kan kalau dia perlu gua kan telepon dia akan nyari terus Iya dia cari terus sama siapa-siapa gitu dan nanya-nanya bolot nomor berapa sih soalnya orang TV orang semualah yang punya kegiatan-kegiatan akhirnya memiliki nomornya Bang Haji akhirnya semuanya akan teleponnya kesana nih mah ya dong enggak keganggu enggak kan banyak orang yang akhirnya akan telepon ini tuh ya enggak apa-apa kalau orang yang mau angkat tinggal diangkat itu iya gelet contoh siapa ini nomor siapa ini tapi kalau miskol miskol gitu nggak dibalas kalau diperolepon aja tapi kalau nge-save nama bisa dong di situ tahu nama nyimpen nama bisa dia lupa bisa hubungin Bang Haji bolot gimana ceritanya diangkat diangkat kayak pertama dek-dekan gitu kan kayak aduh nih masa beneran nelpon Pak Haji bolot langsung gitu loh ya kan maksudnya gini bukannya bukannya melepon-levelkan orang tapi kan ini legend nih gitu kan iya nelpon dia kan level dia di atas sana tuh terus kan dia pasti nggak tahu dong ini nomor siapa iya dong maksudnya masa diangkat sih gitu terus beneran diangkat kayak pas diangkat ya terus ngomongnya gimana diangkat Pak Haji memperkenalkan diri lah Pak Haji gitu ini Tia gitu dari manajemennya Mas Didi blablabla blablabla gitu sudah deh ngundang terus langsung bilang bisa kan bisa ya udah kayak nyari jadwal terus habis itu bisa ya udah tuh kayak nih beneran nggak sih gitu terus terus masih nggak yakin kan masa inget gitu terus kemarin aku telepon lagi Pak Haji besok dateng kan gitu Iya dateng dong itu deket tahu rumahnya di lampu merah kan iya gitu inget padahal padahal kan biasanya kalau orang Sherlock kalau ini aku beneran cuman SMS doang ya lu mau share lokasi kemana nggak bisa artinya komputernya ada di kepalanya itu ada di otaknya komputernya nggak perlu kalau ada di handphone tapi tapi gimana ngomongnya maksudnya kalau kalau ini kan kemungkinan juga Bang Haji Bolot yang nggak dateng ke satu acara atau kemungkinan juga Bang Haji Bolot dibohongin sama orang udah pernah juga bukannya Amo Guni enggak jadi orang ngoling ke temen urusan urusan temen itu main-main kalau misalnya ada orang pura-pura gitu bagi kan nggak tahu ya kita telepon lagi kan dihubungin lagi kita hubungin lagi kira-kira besok ini kita hubungin lagi tapi orang bisa belajar gini tuh pasti karena karena pengalaman hidupnya luar biasa tadi kita cari tahu juga bahwa Bang Haji Bolot pernah tidur di kandang sapi karena bukan anak hampi karena ngambing kandang kambing karena kambing itu karena susah karena susah bukan karena doyan pasti bukan enak ini kena susah karena susah enggak punya rumah itu di Jakarta ya di Jombang ini disini kan ya Tenggerang Selatan Iya ini dulu adalah tanah-tanah pemiliknya orang-orang Betawi semuanya disuruh Hai dan Bang Haji termasuk salah satu Betawi disana yang susah ya Iya tidur dikandang kambing ini karena rumahnya nggak muat atau gimana bukan jadi begini kita kan mempunyai rumah belum punya rumah belum punya rumah dari punya anak satu sampai punya anak dua Oh Bang Haji udah nikah nih udah nikah tapi belum bisa beli rumah ya mau tidur mana kita akhirnya bekan kambing-kambing udah nggak ada dari jual sama nenek nih akhirnya ditidur dikandang kambing kita agar jarok bambu yang jarang sama anak sama anak kamu ini itu karena kami punya siapa punya nenek punya nenek berarti tidur dikandang kambing ada kambing kami udah kaget dijual kami udah dijual jual kosong oh balai juga balai sebutnya kalau di Betawi Bali Bandeng yang ngapain ya Bali Bandeng itu dari jarok juga jarang-jarang dari bambu jadi tidurnya pakai kasur dong enggak pakai kastik aja selama berapa lama tuh aja gitu ya sekitar 22 tahun lebih dua tahun lebih oke sampai akhir ini gak rupanya genteng atap atau atap kirai atap apa-apa seperti daun kelapa Oh ya berarti dari disusun dari daun-daun gitu berarti kalau hujan karena dong ya kalau hujan kita cari jam-jam bodekan dapat bocor nyari daun bacang buat-buat nyungcumin gitu jangan lebih bocoran bocor gimana caranya dari dari-dari kesana yang tinggal di kandang kambing bisa jadi sukses gimana caranya iya waduh waktu itu ah mikir apalah gua mikut-mikut main lenong ikut-mikut main lenong ya ikut main lenong tapi kan semua banyak yang ikut main lenong orang banyak orang Betawi banyak yang ikut main lenong enggak semuanya orang itu malah udah main lenong itu itu sudah main lenong cuman belum sukses yaitu tahun 70 gue main mulai terjun ke seni lenong itu tahun 64 saya tuh penasaran kalau orang ngomong lenong karena banyak orang yang sebenarnya anak jaman sekarang juga enggak tahu lenong apa bedanya lenong sama sandiwara lain kalau sandiwara banyakan sandiwara kan sebut sandiwara Sunda banyakan bahasanya Sunda menurutnya maku sandiwara kalau Lenong Betawi dan harus kalau lenong itu harus komedi enggak enggak begitu juga yang penting lenong karena komedinya silatnya ada komedinya ada silatnya silatnya berarti sebenarnya ada komedi ada actionnya model cita-cita pitung gitu ya ya silatnya oleh no harus ada silatnya harus berarti tradisi lenong itu harus ada silatnya betul dan harus ada komedinya harus ada komedinya artinya seorang pemain lenong seperti Bang Haji bolot harus bisa komedi harus bisa silat betul ya ada juga yang nggak bisa silat gitu ada iya juga tapi Bang Haji bisa silat iya bisa belum ya cuma sekedar lah ya ya sampai sekarang masih ada nggak sih orang main lenong di daerah-daerah sini udah enggak ada dong nih kalau sekarang-karen ini peraih agi iya lagi kofit ya maksudnya di daerah-daerah Jakarta masih apa sudah mundur ke pedesaan atau masih ada sekarang enggak masih kalau dia tak tahu dengan bisa tempat dia tempatnya mau jalanan ada masih musuh orang-orang kalau daerah Bogor daerah Tangerang masih nih nanya nih wajib kebudayaan kebudayaan seperti itu kan udah makin-makin hilang bisa yang masuk banyak kan sekarang kan adalah kebudayaan luar negeri Korea di TV berdoa ya kalau kebudayaan-kebudayaan Betawi emang kita akan kalau diperlu doang dipakai hai 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 karena orang-orang sekarang udah kita nggak peduli atau karena tidak didukung ya begitulah kira-kira lah cuma hahaha jadi susah ngapakan bagaimana ya jadi kesenian Betawi seperti daun salam mati daun salam seperti daun salam artinya kalau kita membuat nasi uduk tinggi juga ditaik yang jauh keparanin supaya nasi uduk hidup Hai eh enggak betul begitu nasi uduk ya matang daun salamnya dibuang dibuang kalau aja dia di binggir piring ya kelihatan uang Hai betul Bang Haji Kenapa menceritakan itunya sangat akan menyedihkan sekali gitu banyak kan begitu banyak kan begitu banyak kan begitu artinya setelah generasinya Bang Haji Borot ini bisa aja Lenong lama-lama hilang dong bisa jadi kalau Lenong itu apa namanya membangun Lenong itu ya bisa-bisa sendiri aja ngading bantu nggak ada yang bantu nggak ada yang dukung nggak jadi dari pemerintahan nggak ada anak muda ada yang mau main Lenong ada ada masih tapi kalau tidak didukung akhirnya lama-lama hilang ya ini bukan hanya Lenong banyak banget budaya-budaya di Indonesia banyak-banyak Bang Haji dari dari orang yang usianya seperti ini yang tahu peristiwa Lenong seperti apa tahu budaya kita seperti apa kalau melihat seperti ini lama-lama hilang masuk budaya-budaya luar rasanya gimana ya ya rasanya kita sedih juga gitu ya biar namanya kesenian-kesenian kita sampai hilang tapi yang salah siapa nih yang salah Lenong ya budayanya atau orang atau anak-anak budaya akan bisa jadi orang mengatakan bahwa budaya-budaya lama ini ngikutin zaman Lenong ngikutin zaman yang salah begini semua juga semua juga pada saya nggak salah sebenarnya mah cuma-cuma memperhatikan doang asal yang dateng ke rumah dari mana dari Ano apa saya ingin membangun ingin memperhatikan kesenian Lenong doang iya kita cuma nyautin kan gua emang nggak mau nonton gue diperhatikan mau nyeleng nunggu dibantu Bagaimana cara supaya bangkit lagi bangun lagi kalau diperhatiin maka tuh mendilihatin doang hahaha kalau diperhatiin mah gunanya apa gitu gunanya kalau dilihatin doang diperhatiin diperhatiin Lenong dilihatin doang bantu Bagaimana apa kekurangannya Hai harusnya bisa ya harusnya mah tapi menarik kalau bicara seperti ini setahu saya Bang Haji bolot ini ini eh ini nyambung nih ya nama bolotin bolot ini kan sebenarnya daki ya jaman dulu bolotnya kalau digini-gini itu seluruh daki itu kan bolot dan itu kan ya Nah terus itu dari Nenek dari Nenek jadi waktu kecil Nenek gua kan orang Jawa Oh Nenek orang Jawa orang Jawa kaki orang Betawi Oh jadi waktu kecil itu mungkin karena item gitu dibilangnya bolot nih pada waktu itu gua paling cucu pertama dan Nenek Nenek ngelaki jadi paling bandel paling bengal begitu main hujanan eh mah kamu jangan main hujanan mulu Hai bukan bentar nanti bolotan main hujanan mulu mengetik antar bolotan dakiah anak-anak sebaya gua kagak ngerti enggak ngerti bolot tuh apaan apa air manggil betawi yang orang Jawa akhirnya manggil bolot gitu air manggil bolot Oh bolot-bolot gitu lalu di kampung bilang poyokan ya poyokan ya bolot-bolot dan karakter budak ini sebenarnya bukan dari sana ya begini bukan sebenarnya mah kan karakter budak itu akan nama gua Muhammad panggilannya Muhammad kalau gua pakai bikin guru pelawak tuh tahun 87 bikin guru pelawak kalau 6 pakai Muhammad pakai Muhammad lalu bagus nama itu Wah apa yang tahu nih nama bolot pakai Alhamdulillah Hai jalan nama bolot jalan tapi itu belum budak udah budak Oh itu udah karakter budak mulai-mulai budak udah mulai budak enggak bukannya bukannya budak itu dari ini apa sinetron TV ya bukan itu bukan dari dia yang atur gue sendiri itu ke-aturan dari mana awal ide membudakan diri itu jadi begini dari kalau gue pakai blogat ini pakai ini ini punya orang ya enggak apa yang belum ada air gua pakai yang belum ada dah Oh pengen kau budak nih dapat enggak ya Alhamdulillah pada waktu itu main pepesan kosong ya tahun 92 umpah gua main begitu dipanggil mali sahab datang ya Pertama tuh pepesan kosong gua enggak budak gua episode gua enggak budak Hai majar Amir Hai li Hai bolot budak ah masa Oh iya budak akhir-akhir terus budak Alisahab kameramen udah enggak megang merah-merah kalau megang merah kalinya dia kata benar Alisahabah itu jadinya pakai loh tapi kan awalnya pasti ada idenya kan untuk budak itu dari siapa lihat sendiri sendiri ini Bang Haji Haji Bolot ini luar biasanya begini dong nih coba Bang Haji kebayang enggak kalau zaman sekarang ada orang main karakter budak ya pura-pura budak pasti bermasalah Iya karena dianggapnya menghina orang-orang teman-teman tuli misalnya gitu tapi Bang Haji Bolot main orang budak enggak ada orang yang malah ya Hai ngerasa malu udah pernah juga pada waktu itu drenong ya banggung cerita-cerita pitung-pitung batimutawi dulu renong gue jadi ih oke gue jadi ih dan budak di ikan enggak boleh buka teh gua enggak enggak budak gua tuh eh penonton dateng putih dong padahal karakternya enggak boleh budak enggak boleh budak-budak bukset ini kita bener ini mah kita pitung Bang Haji takut menghina ceritanya enggak enggak boleh ya begitu enggak boleh pulang tuan penonton-benonton hahaha putut dong jodoh putut karena ada karakternya udah kuat Bro udah kuat Coba kalau orang lain mainin begituan jadi terus murah-murah budak abis nonton udah pernah juga di alisab ya dulu si mastur begitu kita nggak mau main mali sahab Hai mastur dipanggil suruh budak udah nggak jalan malas opi kumis suruh budak masa gantiin klakter walot budak waduh gimana ya ya udah jalan nggak jalan juga mundur saya dah nggak sanggup ya topi itu itu tuh apa yang ngebuat Bang Haji jalan nggak nggak tahu apa-apa yang ngebuat banget Maksudnya gini Apakah Bang Haji punya teman budak dulu nggak nyontohin mereka itu seperti apa itu enggak enggak kita mencoba-coba aja gitu dan itu hebohnya gara-gara waktu sama Bang Malih iya sebenernya belum nama Mali Guda mamalian temu Mali jadi gede nya disana ya Mali bisa penangis tapi gimana caranya ngebuat nih kan Bang Haji karakternya budak tapi sama cewek nggak ya kalau cantik nggak ceritanya sama duit nggak nah itu dari mana dapatnya bang itu kita sendiri aja gimana caranya gitu jadi komedinya disana malam yang menarik adalah saya ingat banget waktu sinetron itu sinetron atau apa ya Tih yang Mali tuh sinetron ya sinetron ya itu menurut saya nih kalau saya salah coba dikoreksi Bang Haji itu menurut saya menggambarkan tentang seorang pejabat dan rakyat biasa karena baju yang dipakai Bang Haji waduh itu kayaknya baju seragam RT baju RT sedangkan yang satunya baju rakyat biasa itu ya dan saya menceritakan itu sebenarnya apa itu sebenarnya adalah satir kan dulu karena ada di kita nih di sini jombang lurah kita membutuhkan Oh ada-ada Hai ada lurah budak-budak-budak beneran lurah jadi kalau RT RT apa tuh pada ngomong ngomong apa aja mana ada kemana gitu tapi karena dia lurah yaudah yaudah karakter itu yang diambil bentau nih gua RT cemali ansip nggak punya keinginan misalnya Oh punya rumah besar punya mobil bagus punya enggak punya mengemarin gua gua dia di ini apa namanya datang pagi bagaimana nama syuting rumah enggak gua malu rumah gua mau kecil hubungan aja gitu Hai ngapain kita mau pamer-pamer Hai mau bangga-banggain rumah kita dunia kita ya banyak kali ini kan banyak kan Mbak temen-temen pada pamer rumah begini mewah mobil mewah mobil mewah gua ikan juga ini miring jutaan enggak pengen enggak pingin enggak pingin pamer enggak Hai supaya apa supaya orang enggak tahu atau supaya memang enggak kepunya kepinginan bukan apa menurut kemarin begitu dilarang kita menyombongkan diri ya 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 enggak usah padanya ajalah gua kalau gua bikin rumah 230 miliar ke gue sanggup kalau tuh bisa gua enggak mau senang sendiri soalnya bang haji kalau mau bangun rumah 20-30 miliar sanggup-anggup pada waktu itu berwaktu itu tapi tidak enggak Kenapa tidak gue begini gua tidak mau senang sendiri gua pengen senang keluarga gua saudara gua gitu tapi kan yang nyari duit bang haji Iya Iya dong ya urusan dunia makan mati cuman kita bawa cuman amal perbuatan dan kan tapi bang haji nyari duit kan harusnya bisa membahagiakan bang haji juga dong enggak segini aja udah bahagia segini aja udah bahagia gua bahagianya apa gua maaf-maaf ya gua rumah anak aja 10 ya enggak bikin rumah aja buat rumah anak nih ya ada anak kiri apa tuh gua bikinin semua enggak gua bikin mertua gua Iya mempunyai istri gua gua bikinin rumah semua berat-berat gua gua bikinin semua saya tanya satu hal berhati sebentar ketika bang haji ngomong saya bantu saudara-saudara semua begini gini 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 selesai tanya kalau seandainya nanti bang haji amit-amit misalnya bang haji susah itu belum tentu mereka bantu bang haji nah itu Allah ya usahanya jadi nggak peduli nggak peduli yang penting gue udah buat kalau anda bantu orang anda enggak berharap bahwa anda akan dibantu orang itu gue begini gue yang penting gue membantu orang mengenai persoal dia membantu gua itu terselah gitu dia membantu syukur luar kagaya-kagap apa-apa yang mending gue bisa menyenangkan orang kenapa apa-apa yang didapatkan dari menyenangkan orang lain yang menyenangkan keluarga gua udah gue udah senang banget ya karena kalau kitanya bahagia kita nyepunya ini tuh kita buat keluarga kita susah itu sebenarnya kan kita ngerak malu Iya sekarang yang mamanya gua punya saudara gua gua senang kayak nih lalu saudara gua tidur di di pinggir pasar ya enggak jujur pinggir jalan kalau orang nanya mau siapa itu dan suatu siapa Hai anggar saudaranya ya saudaranya bolot kan gue malu enggak enggak kita jangan HP begitu gue demi Allah kalau gua berdapat rezeki dan syuting nih nih nggak yang pantas gua bikin rumah gua bikin rumah lalu udah punya rumah belum bagi Haji gua berangkatin Haji Nah kalau misalnya ngeliat Bang Haji kan syuting nih sama temen-temen artis yang lain terus artis lain bawa mobil sport Oh mobil balap tuh nggak punya pingin enggak pengen ini yang bukan uang ini ya biar katrin gua kliar artis kampungan lah banyak mobil gua banyak 13 tapi mobil-mobil paling tinggi yang harga 300 paling tinggi paling tinggi Halo Malu main main harga banget setegoh lah.. ga buat apa mobil banyak 15? kenapa anaknya banyak? Ya gua abis 9 tahun ini udah kan lalu itu jadi itu bisa dibagi-bagi ya? nah gitu buat apa sih mobil mobil? mau mewah-mewah karena jalan madu yang berbeda jalan senggol sedikit lecet mahal mobil-mobil yang masih pegolah yang penting sampai tujuan kita anyway ini biar eh tahu bahwa Bang Haji bolot ini ada ada satu hal yang menarik satu hal yang menariknya apa Bang Haji bolot ini enggak pernah beli barang tidak cash nah tapi kartu kredit punya aku enggak enggak punya enggak ATM adalah ya enggak karena case ya berarti iya ketika ada kata Bang Haji menurut Bang Haji kalau beli barang itu enggak cash artinya lu enggak punya duit-duit dong kalau enggak punya enggak cash mah tapi kan banyak orang-orang pengusaha atau siapa gitu yang berpikir bahwa justru dengan kredit itu kan bisa nyimpen dananya untuk yang lain gitu jadi dicicil sama dia mau enggak pengen ngapainnya jadi harus cash kelihatan punya duitnya Nah begitu sekarang orang berjual dapat dulu mudah-mudahan kulihat duit gua cenggak enggak ya enggak ya TM Bang nah ada ambil bayar lebih suka tuh nggak utang-utang nggak punya banyak apalagi kita seorang artis gitu sebut ya utang-utang itu desu utang masih banyak jika artisan habis udah ngaling pakai ya banyak teman-teman kita akhirnya bagaimana tuh penelitian gitu banyak banyak lah kita disebut aja namanya banyak akhirnya kelilit utang nah akhirnya kelilit utang ya begitulah kira-kira kelilit tah ya model kredit rumah jangan rumah-rumah itu yang banyak itu nggak pernah kredit enggak ada jangan pun bangun aja di material enggak punya utang kalau enggak punya mending usah gitu enggak punya memendingan nggak usah nggak sama kesakan diri pengen punya gitu berarti seumur hidup enggak pernah punya kredit atau pernah punya dengan enggak 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 punya enggak punya kalau mau beli barang Oh ya berarti harus ada duitnya dulu intinya ya Nah iya eh tapi gini banget saya jadi kepikiran Bang Haji nih ngasih saudara-saudara anak cucu rumah semua mobil itu kasih ini ini apa enggak mereka akhirnya bergantung pada Bang Haji enggak enggak kita lihat aja adalah kita kena kesian saudara ya enggak punya rumahnya apa-apa gel lu numpang mistik ya nyenes tanah bikinin rumah karena bakal lu ya tapi kan akhirnya Wah nanti kok gua ada apa-apa tinggal ke Bang Haji bolok enggak 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 untuk jalan hidup makanan berada dia untuk mencari makan Oh jadi mereka udah kerja tapi belum mampu beli rumah gitu itu dibantu gitu kalau misalnya ada saudara yang akhirnya merengek sama Bang Haji tolong nombang tiap bulan minta tiap bulan minta gitu itu itu kalau kita ada dikasih tetep dikasih tetapi tapi kan dia jadi bergantung sama Bang Haji enggak begitu juga dia juga mempunyai pikiran kalau ban sering dega enggak enak juga enggak masalahnya banyak orang yang enggak punya pikiran bukan enggak ya banyak itu ya tiap-tiap dia minta dia nggak punya darah kita mau minta sama siapa lagi kalau bukan sama kita yaitu memang ya memang memang beda orang tapi Bang Haji memang bedalah emang prinsip hidupnya seperti itu terakhir sih saya pengen tahu aja nih di umur segini nih musya segini masih punya cita-cita misalnya kecil apa kawin 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 boleh akhir-akhir kawin boleh enggak kau sentuh enggak ada bukan bukan kawin habis jadi beneran kawin kita cita-cita misalnya saya enggak tahu umur segini Apakah masih punya keinginan punya punya sesuatu gitu Bapak punya rumah lebih besar lagi punya acara TV sendiri atau punya apa atau apa sekarang sekarang jadi apa jalanin hidup aja jalanin itu aja kita cukup sih rasanya sekarang ambil alhamdulillah bukan cukup Alhamdulillah sekarang kita janganpun kita kerja kita enggak kerja aja urusan buat makan udah cukup urusan buat makan udah cukup ya jadi kita jalanin aja hidup jalanin aja kita duduk diem aja gitu udah gaji kita ya dari kontrakan kontrakan tersebut kita aja itu aja menfaatkan buat apa dunia mati kita nggak bawa anak udah kasih semua kontrakan terbagi ada yang empat ada yang lima ada yang tiga oke oke deh saya ngerti deh tapi ini belajar banyak dari Bang Haji Polot sebenarnya belajar banyak-banyak tadi mengatakan ada tiga hal tersebut ada tiga hal tersebut yang supaya nggak sakit prinsip hidup seperti itu nah buat anak-anak muda nih semuanya yang ada di sini yang dengerin kalau mereka mau sukses nih nih mau sukses ya bukan bukan mau sehat mau sukses mereka harus apa prinsip hidupnya kalau mau sukses yang penting manusia ya berusaha sabar ya enggak nuntusan milik rezeki emang nanti Allah yang mengatur enggak biar kita bagaimana kita mencari kerjaan kita mengalami kerjaan kalau Allah belum bisa banyak orang banyak orang sukses artis-artis sukses sekarang pakai cara settingan settingan pakai cara heboh-heboh pakai cara Wow pura-pura ini pura-pura itu dan sebagainya Bang Haji enggak pernah melakukan enggak enggak pernah enggak mau banyak dengan cara ngejelekin orang lain juga udah jangan enggak boleh ya kita milikin orang lain bertentu diri kita bagus mungkin sendiri kita juga bisa diwajahin juga mau orang bisa black ini kalau kita gitu orang juga bisa gitu sama kita ya tapi kalau kita nggak gitu dan orang lain begitu sama kita gimana nah itu terhadap dia momen lu jandekin gua ya dalam pikiran kita disitu aja bentuk bagus yang penting-penting kita manusia ada kesabaran sabarnya itu kunci panjang umur ini iya lu menghata apa keingatin butuh kurang tapi cuman yang tahu artinya kadang-kadang menjadi budek itu bagus ya Hai budek itu kendali daki ada namanya apa namanya tuh apa namanya bolot dengan laki-laki itu karena melakukan kotoran kotoran sama dengan sampah tapi sampai sampah dimanfaatkan bisa menjadi uang ya betul sampai bisa jadi uang dan kadang-kadang saya tadi maksudnya begini kadang-kadang manusia itu harus harus karena manusia itu harus ada waktu-waktu menjadi budek enggak dengerin orang lain bisa bisa ini makanya kita jangan dengerin om orang ngomong-ngomong bini-bini ya udah ngodok amat lo usaha lo itulah filosofi budek lu ngomong begini ngomong-ngomong itu usah lu kenurusan gua hahaha kalau itu saya akan belajar untuk budek khusus pada orang-orang tertentu yang saya tidak mau dengarkan mereka ngomong apa saya mendingan budek buat mereka oke oke terima kasih banyak bang haji udah datang sehat terus mudah-mudahan pandeminya selesai bang haji masih terus berkarya oke let's close this five four three two one close the door terima kasihnya dan abone Terima kasih.